Ingin berdoa mendapatkan istri yang cantik, seperti yang diidam-idamkan, atau mungkin yang perempuan juga ingin dapat suami yang bagus, parasnya, juga mungkin berduit, orang soleh, mungkin ya. Walaupun nggak bisa manusia itu perfect, sempurna, nggak bisa. Cuman paling nggak kita ikhtiar semaksimal mungkin untuk berdoa. Dan ini doa disebutkan Allah di dalam Al-Quran ketika menceritakan kejadian pertemuan atau menjodohkannya Allah Nabi Musa dengan istrinya. Yang mana saat itu masih calon istri, belum jadi istrinya dan tidak ada yang menyangka kalau itu jodoh satu sama lain. Ya itu adalah Allah sebutkan dalam surat Al-Qasos ayat 24. Ya bisa dicek. Di situ ceritanya dari sebelumnya sampai setelahnya. cerita yang mana Nabi Musa bertemu dengan dua wanita, dua perempuan. Dua perempuan ini ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Ada yang menyatakan dua perempuan ini adalah anak Nabi Shoaib. Cuman Imam Ibn Kathir menyatakan jarak Nabi Shoaib dengan Nabi Musa itu terlalu jauh. Jadi mungkin ini bukan anaknya Nabi Shoaib. Tapi Nabi yang lain. Karena Nabi kan jumlahnya gak hanya 25 yang kita hafal saja. Nabi kan jumlahnya 100 ribu lebih. Dan begitu Rasul saja 313. Jadi mungkin Nabi yang lain yang tidak disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang mana Allah firmankan. Sebagian Nabi ada yang aku tidak ceritakan kepadamu wahai Nabi Muhammad SAW. Jadi ada Nabi yang lain yang gak disebutkan di dalam Al-Quran namanya. Gak kita kenal namanya. Atau mungkin dua wanita ini anak seorang yang soleh. Intinya kita bukan di situ. Intinya Nabi Musa ini apa yang dibaca ini. Ketika singkat cerita ketika menolong mereka berdua. Nah disini gak ada yang nyangka. Ini bakalnya calon suaminya. Ini calon istrinya. Gak ada yang nyangka. Setelah Nabi Musa membantu mereka. Menolong mereka. Nabi Musa berteduh. Ilaqzil. Nabi Musa berteduh. Sambil santai. Baca Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah saya ini butuh kebaikan. Intinya itu. Kebaikan apa? Ya judul itu kebaikan. Kan kebaikan. Orang ibadah 24 jam non-stop itu ya dengan menikah. Kalau sholat paling 5 menit, 10 menit. Tapi kalau menikah itu ibadah seumur hidup non-stop. Jadi menikah itu sangat luar biasa. Nah jadi baca ini. Nabi Musa langsung dapat istri cantik. Terus juga Nabi Musa dapat rezeki yang gak disangka-sangka. Dapat kebahagiaan dengan istrinya. Sakinah mawadah warrahmah. Dengan doa ini. Singkat tapi padat. Ini doa Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus. Kalau bisa dalam keadaan suci. Menghadap Giblat. Serius. Memang ingin dapat judul. Yang soleh. Yang bagus. Dan lain sebagainya. Baca doa ini. Doa Nabi Musa ini. Insya Allah bisa segera diberikan judul. Kalau saya sudah. Ngamalin kok gak dapat-dapat. Ya dirumwayai. Insya Allah. Kadang-kadang. Dikatakan oleh Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Terkadang. Allah itu. Menunda sesuatu. Tapi dalam penundaan itu. Adalah harapan yang sangat luar biasa bagi kita. Bersusul malah. Oh ini hikmahnya. Kenapa kok. Saya kok agak lama ini. Oh dapetnya seperti ini. Malah lebih enak ditunda. Kalau begini ya. Akhirnya nanti dia. Berandai-andai begitu. Kalau gitu. Gak usah terburu-buru. Gak apa-apa. Kalau dapetnya seperti ini. Seperti itu ya. Dan bisa bermanfaat. Diamalkan. Silahkan diamalkan. Saya ijazahkan kepada semuanya. Sebagaimana guru-guru saya. Masyaikh saya. Mengijazahkan doa tersebut. Untuk mencari jodoh. Bismillah. Ajazdukum. Kama ajazani masyaikh. Insuhat di al-ijazah. Kenapa semuanya. Al-jiah. Terima kasih.